Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel saya Gani Rozaki Yang insya Allah akan berbagi tips seputar bisnis online Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua Sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman Cara bayar Google Ads Yang dulu saya sudah bertahun-tahun Mungkin ada 7 tahun saya pakai Google Ads Lebih-lebih dari 7 tahun bahkan Saya menggunakan kartu kredit Nah, kartu kredit ini gak semua orang bisa Jadi, khususnya bagi anda yang baru banget Bisnis, belum pernah kerja Belum punya NPWP, bikin kartu kredit itu agak ribet Bahkan gak bisa setahu saya Ada solusi lain pakai Genius Cuma saya belum pernah nyobain Nah, sekarang ada solusi lebih Solutif lagi dari Google Jadi sekarang gak harus pakai kartu kredit Kita bisa bayar Google Ads Caranya dengan transfer bank Ini saya sudah masuk ke interface Google Ads saya Ini Iklan saya Anda tinggal masuk ke Tools & Settings Sebelah sini Lalu masuk ke Saya fullscreen dulu ya Biar lebih jelas ya Nah Masuk ke Tools & Settings disini Lalu masuk ke Billing Summary Kita tunggu Nah, ini ada Iklan saya Iklan saya ada 2,8 juta rupiah Belum dibayar Belum tertagihkan ke kartu kredit Dan juga Memang belum saya bayar Jadi masih menggantung Nah, cara bayar pakai Paket transfer bank Adalah dengan cara Klik Make Payment disini Lalu ini ada Money Transfer Ini artinya transfer melalui bank Make Payment Nah Disini ada detail Nomor rekening Yang Yang teman-teman Bisa bayarkan Melalui nomor rekening ini Dan Akun saya dan akun teman-teman Bisa berbeda Pasti berbeda Karena disini ada tulisan Unique Virtual Account Number Jadi ini virtual account Tipenya Banknya Citibank Tinggal ikutin aja Transfer banknya pun Bisa dari bank mana saja Dari BCA Dari Mandiri juga bisa Tapi kena cas Sekitar 6.500 rupiah Untuk antar bank itu Dan jika Anda Memakai iklan Disini saya memakai iklan 2,8 juta sekian Nah, bayarnya pun Tidak harus 2,8 juta Misalkan Anda Mau nyecil dulu 1 juta boleh Sehingga nanti Ketika uangnya sudah masuk Ini akan terkurangi Menjadi 1,8 juta Atau juga Anda Bisa nabung Dalam tanda kutip Ke Google Ads ini Misalkan Anda Transfer 10 juta Nah, nanti Di Your balance Di billing summary ini Akan berubah menjadi Minus 10 juta Artinya Anda Bisa menggunakan Jasa Google Ads Sampai 10 juta Tanpa ada Tagihan baru Jadi, jangan khawatir Anda bisa transfer Berapapun nominal Yang Anda mau Nah, cuman Masalahnya Hati-hati Jika Anda mau nabung Yang tadi saya bilang Itu tidak bisa Di-revenable Jadi, kalau misalkan Anda Transfer 10 juta Jadi, minus 10 juta Ah, saya mau tarik lagi Uangnya itu gak bisa Atau saya belum Menemu caranya Yang jelas Ini transfer Transfer bank ini Sangat memudahkan Teman-teman semua Untuk beriklan di Google Ads Dan sejauh Saya berjualan online Google Ads adalah Yang paling efektif Dibandingkan Facebook Ads Atau Marketplace Ads Jadi Sudah bukan halangan lagi Silahkan Anda pelajari Google Ads ini Insya Allah Saya akan membuat video Beberapa video singkat lah Tentang bagaimana teknis Penggunaan Google Ads Udah itu aja Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Jika Anda merasa suka Tolong subscribe channel saya Jika ada pertanyaan Jangan ragu untuk tuliskan Di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!